Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa pertanda hewan masuk rumah, yaitu belalang, kelabang, dan juga katak menurut kitab Primbon Jawa. Panjenengan pasti pernah mencari tahu mengenai beberapa kejadian yang dianggap membawa suatu pesan penting dari semesta, di mana salah satunya adalah ketika ada hewan tertentu yang masuk dalam rumah panjenengan. Menurut kitab Primbon Jawa, setiap hewan yang kedapatan masuk ke dalam rumah panjenengan akan memiliki arti dan maknanya masing-masing, di mana ada yang baik dan ada pula yang kurang baik. Agar panjenengan lebih mudah memahami pertanda alam tersebut, berikut ini akan kita ulas secara lebih dalam mengenai pertanda hewan masuk dalam rumah, yaitu belalang, kelabang, dan juga katak. Belalang merupakan salah satu hewan yang sering masuk ke dalam rumah kita. Kemunculannya dipercaya membawa beberapa pertanda tertentu, di mana yang pertama adalah akan datang kesempatan emas. Jika panjenengan melihat belalang yang masuk ke dalam rumah, maka artinya akan datang suatu peluang yang bisa membantu panjenengan dalam memperoleh rezeki, bahkan peluang ini dikatakan dapat membantu panjenengan menjadi semakin dekat dengan cita-cita dan tujuan hidup panjenengan. Pertanda belalang masuk ke rumah juga diartikan bahwa panjenengan akan segera mendapatkan banyak keberuntungan di dalam hidup, selain itu seringkali juga dikaitkan dengan datangnya berita baik. Pertanda belalang masuk ke rumah yang kedua, adalah panjenengan akan mendapat kelancaran dalam segala sesuatu. Belalang yang masuk ke dalam rumah panjenengan tidak hanya selalu berhubungan dengan uang saja, namun juga berkaitan dengan banyak aspek kehidupan yang lain. Contohnya jika di rumah panjenengan sedang ada yang hamil atau mungkin itu adalah panjenengan sendiri, maka belalang yang masuk rumah dipercaya adalah pertanda bahwa kelak bayi yang dilahirkan akan dalam kondisi yang sehat walafiat, bahkan proses persalinannya pun juga akan lancar jaya. Begitu pula jika ada orang yang sedang sakit di rumah, kemunculan belalang juga menjadi isyarat bahwa orang yang sakit tersebut akan segera sembuh dan pulih seperti sedia kala. Pertanda belalang masuk ke rumah yang ketiga, adalah panjenengan akan mengalami suatu perubahan dalam hidup, bisa negatif ataupun juga positif. Semua perubahan yang akan terjadi di sini, sebenarnya tergantung dari cara pandang panjenengan dan cara bagaimana menyikapinya, namun yang jelas, panjenengan harus mempersiapkan mental, karena perubahan ini akan mempengaruhi 80% aspek kehidupan panjenengan. Misalnya panjenengan dipindah tugaskan ke luar pulau dengan gaji yang lebih besar, namun di lain pihak, artinya panjenengan juga harus berpisah dengan keluarga, hal tersebut bisa bermakna positif atau negatif tergantung dari sudut pandang dan sikap untuk menghadapinya. Pertanda belalang masuk rumah urutan yang keempat, adalah sudah tiba waktunya bagi panjenengan untuk melakukan sesuatu yang selama ini panjenengan inginkan. Belalang yang masuk rumah panjenengan, ibaratnya adalah seperti lampu hijau terhadap sesuatu yang selama ini sudah direncanakan namun belum sempat terlaksana, mungkin panjenengan ingin traveling, atau malah akan menyatakan cinta pada seseorang. Jika memang hal demikian yang terjadi, maka dengan adanya belalang masuk rumah, merupakan pertanda bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksekusi segala rencana besar panjenengan. Pertanda belalang masuk rumah yang kelima, akan dibedakan dari jenis warna belalang itu sendiri. Banyak orang yang mengartikan bahwa antara belalang hijau dan coklat, akan membawa makna yang berbeda ketika masuk ke dalam rumah. Belalang berwarna hijau yang masuk ke rumah, dipercaya melambangkan kerezekian yang baik, kesehatan, kesuburan, dan kelancaran. Sedangkan belalang yang berwarna coklat, adalah simbol dari spiritualitas, tujuan hidup, dan juga kebahagiaan. Kemudian poin yang selanjutnya, adalah mengenai pertanda kelabang masuk ke dalam rumah. Kelabang seringkali mendapatkan perspektif buruk ketika ditemukan di dalam suatu rumah, namun apakah benar demikian? Kita simak ulasannya. Pertanda kelabang masuk rumah yang pertama, adalah panjenengan harus lebih melihat ke dalam diri untuk melanjutkan langkah kehidupan. Jika panjenengan saat ini tengah berada di dalam gejolak batin yang tidak ada habisnya, dan panjenengan merasa bingung harus apa dan bagaimana, kelabang di rumah panjenengan membawa pertanda bahwa panjenengan harus berhenti melangkah sebentar, dan lihat ke dalam diri panjenengan sendiri. Mungkinkah semua kesialan dan kemalangan hidup yang sedang panjenengan alami ini adalah hasil dari perbuatan dan tingkah laku panjenengan sendiri? Lihatlah ke dalam diri dan cari tahu jawabannya. Pertanda kelabang masuk ke rumah urutan yang kedua, adalah panjenengan sedang mendapatkan fitnah dari seseorang. Primbon Jawa menuliskan bahwa jika panjenengan melihat kelabang di dalam rumah, maka bisa jadi panjenengan sedang menjadi bahan pembicaraan orang lain, namun pembicaraan ini lebih bersifat pada sesuatu yang tidak benar alias fitnah. Ada orang yang salah dalam memahami panjenengan, mereka terlalu cepat menghakimi sebelum mengenal lebih jauh, dan hal terbaik yang bisa panjenengan lakukan adalah dengan tetap menjadi diri sendiri serta tidak usah terlalu memikirkan opini orang. Pertanda hewan kelabang masuk rumah yang ketiga, adalah panjenengan akan berhasil mengalahkan musuh atau melewati rintangan. Jika hidup panjenengan sedang merasa penuh dengan persaingan, entah itu dalam usaha atau asmara, maka tetaplah berjuang dengan semangat, karena dengan melihat adanya kelabang di dalam rumah, sepertinya panjenengan akan berhasil memenangkan persaingan tersebut. Hal apapun itu, akan berhasil panjenengan menangkan jika panjenengan sudah memantapkan dan menetapkan hati, namun tentunya juga dengan mengerahkan segala daya dan upaya yang panjenengan miliki. Pertanda hewan kelabang masuk rumah yang keempat, adalah panjenengan sebaiknya menemukan lingkungan pergaulan yang lebih sehat. Kemunculan hewan berkaki banyak di rumah panjenengan ini, biasanya juga karena tertarik dengan energi negatif, dan mungkin saja energi negatif di rumah panjenengan berasal dari energi yang menempel pada tubuh panjenengan, bisa dari lingkungan pergaulan atau pekerjaan. Panjenengan harus lebih mendengarkan hati nurani dan intuisi dalam memilih pergaulan, jangan sampai tertipu oleh penampilan luarnya saja, karena yang terlihat bagus belum tentu demikian dan juga sebaliknya. Pertanda kelabang masuk ke rumah yang kelima, adalah mungkin saja panjenengan sedang mengalami gangguan jin. Seseorang yang sedang mengalami gangguan metafisika, seringkali akan menemukan banyak hewan berbisa di rumahnya, termasuk kelabang, namun kemunculan mereka hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja, semisal pada waktu maghrib atau tengah malam. Hewan berbisa dan kelabang tersebut akan muncul dan hilang secara misterius, serta sering dibarengi dengan bau-bauan mistis, seperti kemenyan, bau kamboja busuk, dan lain sebagainya. Kemudian sampailah kita pada poin terakhir, yaitu pertanda katak masuk dalam rumah, di mana pada urutan pertama adalah pertanda bahwa panjenengan akan mendapat rezeki nomplok. Katak sudah sejak lama disimbolkan sebagai binatang pembawa rezeki dan keberuntungan. Hal itu tidak hanya di Primbon Jawa saja, melainkan juga di ilmu Feng Shui Cina. Pada zaman dulu, ketika suara katak mulai terdengar, hal itu dianggap sebagai pertanda rezeki akan datang yang dikarenakan musim tanam akan segera dimulai. Katak juga mampu mengeluarkan banyak telur yang dianggap sebagai lambang dari kemakmuran dan kelimpahan. Pertanda katak masuk rumah yang kedua, adalah rumah panjenengan memiliki energi yang positif. Jika panjenengan perhatikan, katak adalah hewan yang suka dengan tempat-tempat yang sunyi dan tenang, sehingga ketika seekor katak memutuskan untuk masuk ke dalam rumah panjenengan, katak tersebut tertarik oleh aura damai dan tentram yang ada di dalam rumah. Pertanda katak masuk dalam rumah yang ketiga, adalah panjenengan harus bisa lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti layaknya seekor katak yang mampu hidup di darat dan di air, panjenengan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, hal ini tentu saja demi kebaikan dan kesuksesan kehidupan panjenengan sendiri. Tidak perlu menjadi terlalu kaku dalam bersikap, baik itu dalam menyikapi masalah pekerjaan, keluarga, asmara, atau apapun itu. Ada kalanya fleksibilitas adalah jalan keluar terbaik dari masalah panjenengan. Pertanda katak masuk dalam rumah urutan yang keempat, adalah bahwa panjenengan harus mampu menaklukkan rasa takut di dalam diri. Jika selama ini panjenengan adalah orang yang selalu terpenjara dengan ketakutan yang tidak jelas, maka pertanda katak masuk rumah adalah isyarat alam semesta bahwa panjenengan harus menyudahi semua itu. Ketakutan di dalam diri panjenengan hanya akan mendatangkan keburukan, bahkan akan menghalangi kesuksesan dan keberhasilan panjenengan, hal ini memanglah tidak mudah, namun panjenengan harus berusaha. Pertanda katak masuk rumah yang kelima, adalah panjenengan akan kedatangan tamu dari jauh. Jika seekor katak masuk ke dalam rumah panjenengan dan berbunyi, maka menurut kitab primbon hal itu adalah pertanda akan datangnya tamu dari jauh. Namun jika katak tersebut masuk sampai ke dalam kamar tidur, artinya kehidupan asmara panjenengan akan semakin mesra. Demikianlah video mengenai 15 pertanda hewan masuk rumah, yaitu belalang, kelabang, dan juga katak, semoga bisa memudahkan panjenengan di kemudian hari. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu sehat, selamat, dan berlimpah ruah rezekinya. Amin.